Assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan kami channel kulit pungkul biasa menerangkan mengenai tentang servisan disini sekarang kan lagi musim jaman segini, jaman corona gini kita akan membuat judul tak perlu mahal-mahal beli tas selagi masih ada tukang reparasi dan servis tas yang bermerak disini ada tas yang kami reparasi dan dompet ini seperti ini dompet ini terkelupas masih banyak yang punya ibu-ibu ditaruh di rumah di lemari ataupun digantungin banyak tas-tas yang terkelupas jangan khawatir sekarang selagi masih ada tukang servis makanya jangan perlu beli tas tas mahal-mahal selagi masih bisa direparasi masih selagi masih ada tukang servis silakan hubungin kami ya nah ini tas yang direparasi yang bahannya terkelupas seperti ini nah oke kan nah lihat ibu seperti ini nah ini belum beres talinya pun seperti ini nah terkelupas seperti ini ya nah asalnya asalnya seperti ini nah terkelupas seperti ini nah pokoknya kalau ibu-ibu punya atau bahasa keren-keren saya tidak bisa maaf ya ada sis ada gen nah saya tidak bisa maaf ya pada semua yang melihat channel youtube kami nah pokoknya bahasa keren saya kurang bisa ya terus terang aja nah saya masih orang wong deso nah kita wong deso ya malum malum saja ya nah disini kami akan mereparasi tas-tas yang bermerek lah mau tas model apa saja silahkan hubungi kami ya mudah channel cat mulai di WA ya bisa cat di WA dulu lihat di youtube kami channel-channel kami ada reparasi tas yang terkelupas bagaimana cara mereparasinya nah kalau lagi saya kerja ya maaf ya kalau saya lagi kerja memvideoan tidak tidak fokus lah pokoknya makanya saya video ini bikin tas yang sudah jadi saja ya yang sudah beres sedikit-sedikit ada yang sudah beres kami bikin video walaupun belum beres bikin video ya kalau langsung lagi kerja tidak fokus buat videonya ya makanya saya akan lagi kesempatan lagi istirahat bikin video ya sedikit-sedikit nah seperti ini ibu kalau punya tas yang terkelupas disimpan ditaruh di rumah karena punya masa kadar nah seperti ini silakan hubungin kami ya bawa dompetnya ataupun tasnya nah ini salah satu contoh ya tadinya awalnya tasnya kurang bagus lah maaf ya kurang bagus nah ini belum beres nanti kami akan cat lagi biar mengkilat nah ini nah coba lihat sekarang kan ini diganti dengan bahan kulit terserah ibu mau diganti bahan semi kulit ataupun pakai kulit kami siap ya untuk melayaninnya kalau lebih murah kita layanin dengan bahan semi kulit kalau agak tinggi dikit kami layanin dengan bahan kulit asli ya nah ini salah satu contohnya tas-tas yang terkelupas ya nah makanya ibu-ibu jangan takut ya karena aksesoris ibu-ibu itu begitu banyak ya membuat tas punya tas di rumah itu ada yang 10 biji ada yang 20 ada yang 5 ada yang 2 gak mungkin jarang lah yang satu-satu punya tas nah karena ditaruh jarang dipakai akhirnya tasnya terkelupas punya masa kadar nah jangan khawatir sekarang tidak mampu untuk membelinya kita hubungin tukang reparasi selagi masih ada tukang reparasi nah jangan khawatir kita jangan khawatir istilahnya membeli jangan khawatir dengan tas-tas mahal nah sekarang ini coba kalau di tank-tank di mall seperti ini nah ini pun walaupun belum beres harganya akan cukup lumayan cukup lumayan kalau zaman sekarang tidak terjangkau tapi selagi ada tukang servis nah jangan khawatir pokoknya jangan khawatir ya jangan selagi masih ada tukang servis reparasi tas yang terkelupas ataupun dari pewarnaannya warnanya sudah pudar bahan kulit silahkan tasnya sudah terkelupas mau diganti bahan semi kulit silahkan ya hubungin kami gampang mudah sekarang ada channel youtube jauh kita jauh walaupun dari Sulawesi ataupun dari Kalimantan kalau tasnya banyak kan daripada dibuang daripada dibuang sayang dikasihkan tidak akan mau bagaimana jalan keluarnya nah jalan keluarnya ya direparasi dengan seperti ini punya tas lima kirimin ke sini tempat kami kami siap untuk mereparasinya tinggal disitu ada harga chat WA dulu berapa harganya berapa harganya mudah ya tinggal ibu mau direparasi pakai apa semi kulit terus terang kita gunakan pakai semi kulit mau direparasi pakai kulit silahkan agak tinggi dikit harganya karena bahan bakunya bahan bakunya kalau dari kulit cukup lumayan ya harganya karena pengolahan kulit dari cat harga kulit pokoknya pengolahan kulit juga makanya kalau harga kulit itu mahal wajar ya jangan dibilang murah wajar karena pengolahan kulitnya dari penyamakan penyamakan kulit itu cukup lumayan ibu memakan waktu memakan tenaga memakan modal yang besar makanya wajar kalau bahan kulit mahal jangan dikira murah jangan disamain dengan bahan semi kulit ingat jangan disamain dengan bahan semi kulit kalau bahan semi kulit harganya meteran murah harganya jangan disamain seperti itu kita juga menyediakan kalau pengen reparasinya murah ada silahkan kami bahan dengan semi kulit kalau bahan agak tinggi sedikit kita gunakan bahannya dengan bahan kulit nah ini tas yang terkelupas terkelupas diganti dengan bahan kulit asli walaupun ini belum beres awalnya seperti ini nah awalnya seperti ini nanti akan bagus lagi lah pokoknya insyaallah akan bagus lagi daripada kita beli tas tas mahal harganya sekarang uang tidak terjangkau nyari susah ya nah cepat hubungin kami aja gampang mudah sekarang ya jangan takut jangan takut kita dibohongin sama kami ya karena kami boleh menelusuri cecak digitalnya mau lewat google map ataupun lewat youtube muka kami ada disitu ya jangan takut jangan khawatir jangan takut kena tipu dengan kami insyaallah kami tidak akan mengecewakan konsumen-konsumen yang sudah kami kerjakan di tempat kami ini ya oke pemirsa mudah-mudahan kita membuat channel ini bermanfaat ya nah tolong di subscribe di komen ya di share komen ya kalau ada kekurangan-kekurangan dari kami silahkan komen ya untuk masukan untuk masukan buat kami ya untuk masukan buat kami nah nanti kami akan balas juga nah tolong di subscribe ya tolong di share ya nah supaya tujuannya untuk supaya berkembang channel youtube kami ini ya nah cukup sekian di video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah oke oke Terima kasih.